dan kita akan masuk ke dalam rumah di nomor 14 rumah ini terkenal dengan bangunan ruang tamunya itu yang lebar sekali sahabat semua dan di belakang ada sebuah kamar yang menyambung kamar itu gelap sekali walaupun siang sahabat semua nanti saya akan tunjukkan ya dan lumayan creepy disitu oke ini bangunan masih asli sekali dan masih asli lantai-lantai disini juga masih tergolong lantai-lantai kolonial Belanda 1936 dan ornamen-ornamen yang ada di depan sini pun masih asli ya isi-isi jendelanya juga ini masih asli semua dan itu di samping jendela kerapiaan juga itu masih asli jaman kolonial Belanda dan sahabat semua saya usahakan terima kasih ya yang dahulu kala pernah menempati rumah ini dan kemarin sudah komen ya nanti tinggal komen lagi ya sahabat yang pernah menempati rumah ini Assalamualaikum 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 Waalaibadillah Bismillahirrohmanirrohim Lahola wala kuwata ila billah ila alihiladzim Nah ini bangunan ruang tamu yang sangat lebar ya dan kemungkinan ini paling lebar mungkin diantara berjejer rumah Belanda Taksin Tegal dari utara ke selatan dan ini adalah kamar ya dan tadi saya cek ke dalam itu sangat gelap sahabat semua dan kamar itu nyambung kemudian di samping dari ruang tamu ini itu adalah ruangannya kemungkinan dahulu kala disitu adalah ruang tengah ya atau ruang keluarga tempat berjengkrama keluarga yang pernah tinggal di rumah ini sahabat semua oke kita masuk ke sana ya saya tadi belum menghitung jumlah kamar yang ada disini kalau gak salah sih ada tiga ya namun ruangannya sangat besar sahabat semua dan terdapat juga kamar mandi yang ada di kamar-kamar tersebut Assalamualaikum nah wow ornamen yang sangat spektakuler dan ini kayu-kayu yang sudah lama ya dan disini juga terdapat sebuah besi ya ini untuk jendela pelindung dari jendela kalau kita lihat dari sini ruang tamunya ini sangat besar dan kayaknya bisa untuk main tenis meja ya sahabat semua oke kita lihat dahulu kamar yang gelap yang menyambung kemudian nanti kita akan masuk ke kamar yang ada di depannya ya oh sorry ini adalah dapur ya bukan kamar hello anybody here bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum assalamualaina wa'ala ibadillahi salihin nah ini kamar yang sangat besar sahabat semua dan ini kemungkinan dahulu kala dipakai untuk kamar atau untuk ruang berkumpul keluarga jadi ada dua kemungkinan kalau ini bukan kamar ini adalah tempat berkumpul ya seperti yang di depan tadi sebelah dari ruang tamu dan pintunya ini bentuk kerapiakan yang masih original ya original door dan ini memakai pintu tarung sahabat semua keren mantap ini wow bangunan yang sangat indah sekali dan jendelanya pun ini masih menggunakan kayu jati yang masih asli sahabat semua keren bangunan kolonel blender disini kemungkinan ini adalah kamar ya kalau ini bukan kamar mungkin ini adalah ruang tengah selain dari ruang tengah yang ada di samping dari ruang tamu sahabat semua dan ini besar sekali kemudian pintunya ini masih original dan ini bentuknya adalah tarung ya dari kanan dan kiri dibuka barang itu kanan kirinya buka sahabat semua kemudian jendelanya ini juga masih jendela-jendela yang sangat asli ya bangunan kolonel belanda 1936 wow ini ruangan yang sangat indah dan bagus sekali aduk disini ya karena belanda itu membangun tempat itu banyak sekali ventilasi karena belanda itu tahu kalau Indonesia itu adalah negara tropis dan banyak panasnya oke kita lanjut lebih dalam ya dari kamar ini atau ruangan ini kita akan menuju ke sini kayaknya kamar mandi sahabat semua wow amazing ini adalah kamar mandi namun ini keramiknya kemungkinan sudah diganti ya jadi sudah bukan keramik asli mungkin seperti itu ya dan teh dari kamar mandi ini juga kayaknya sudah diganti ya namun bangunan-bangunan ini masih bener-bener temboknya ini masih original sekali sahabat semua halo halo ya betul ini udah diganti ya karena ini tempat toiletnya juga sudah menggunakan ornamen yang baru oke kita menuju ke kamar depannya yang tadi itu ada pintunya nyambung sahabat semua assalamualaikum nah wow jendelanya sangat besar sekali dan ini terdapat juga ventilasi yang besar sahabat semua wow saya takjub dengan bangunan-bangunan kolonial ini harus dilestarikan karena bangunan-bangunan seperti ini sudah jarang sekali dan ini berjajar rumah Belanda banyak sekali di sini ya sekitar ada 60 mungkin ya dan kondisinya sudah sangat awut-awutan karena banyak sekali rumput-rumput yang sudah tinggi ya dan pohon-pohon yang menjulang di dekat dari rumah-rumah Belanda ini sahabat semua wow ini jendelanya juga jendela yang sangat keren ya menggunakan kayu jati yang masih asli sekali kemudian ini juga dikasih ornamen seperti penghalang nyamuk gitu ya wah sayang sekali ini rumah terbengkala dan kosong sama semua sampingnya juga sudah out-outan seperti itu ya banyak sekali pohon-pohon yang sudah tumbuh tinggi di sini dan ini adalah pintu yang tadi itu nyambung dari ruang tamu sahabat semua pintunya ini baik kita menuju ke kamar yang ada di belakang dari tempat ini jadi ini kamar kemudian di tengahnya ini ada kamar mandi ya kemudian di sini juga ada kamar ini kamar belakang jadi kamar mandinya ada satu mengapit diantara dua buah kamar dan di sini juga keren masih ada bangunan kolonial ya namun pecah ini kacanya ini juga pintu-pintu yang sudah lama sekali sahabat semua wow keren sekali ini rumah ya dan wow saya takjub benar-benar heran ya ini jendela bisa besar-besar banget seperti ini keren banget ini jendelanya pakai menggunakan jendela kerapiaan ya dan bentuknya itu tarung ya jadi kanan dan kiri gitu kalau buka tuh kanan kiri gitu anginnya seger banget masuk dari timur kemudian di sini juga jendelanya juga besar lagi seperti yang ada di depan dan seperti yang ada di sebelah kanan saya ini kemudian ventilasinya juga wow kalau kita tinggal di rumah ini ya pagi-pagi hari matahari bersinar dari sebelah timur kita buka jendela ini wah kita melihat pemandangan dahulu kala masih asri sekali namun sekarang sudah seperti ini halaman yang ada di belakang rumah Belanda nomor 14 eksin tegal ini sahabat semua oke kita menuju ke ruang yang ada di sebelah sana kemudian kita akan melihat teras ya jadi kamar ini juga ada terasnya kesana namun kita akan melihat dulu bangunan yang ada di sebelah kiri dari rumah ini oke wow sangat bagus sekali ornamen-ornamen dan bangunan kolonial ini yang masih berdiri dengan kokoh namun sayang terbengkalai dan disini ada tulisan takoyaki berarti ini tempat untuk naruh gerobak ya sahabat semua mungkin yang berjualan di depan sana ya titik gerobaknya disini oke oke lah kita lihat bangunan dari dapur ini halo assalamualaikum oh bener-bener disini tuh ventilasinya udara segar selalu masuk dengan baik dan bagus ya karena udara masuk dari sini sahabat semua dan dan ini juga dapur ya dan ada ventilasinya juga melalui jendela yang kerap ya ini kita bisa langsung melihat ke depan sana ke pinggir jalan pala raya sahabat semua wow wow ada sarang tawon disini wah lantainya juga masih lantai-lantai yang asli ini ya belum ada perubahan di lantainya sampai di belakang sana sahabat semua oke kita lihat dari teras ini dan melihat bangunan yang ada disana jadi ini teras di depan dari dapur berarti ini teras belakang dan itu adalah teras kamar sahabat semua menakjubkan sekali ada dua teras di belakang ini dan disini juga oh masih ada lagi ruangan kemungkinan ini adalah ruangan kalau tidak gudang tempat untuk tidur membantu ya mungkin seperti itu sahabat semua namun banyak sekali properti ya ini mungkin titipan ya dari orang-orang yang berjualan di depan mungkin seperti itu oh titip disini dan tidak jauh lagi disini juga ada ventilasi memang bener-bener kerennya udara masuk semua seger rumahnya dan sehat sahabat semua jendelanya juga ini bentuk kerapi yang ada di belakang ya di depan dari bangunan ter paling belakang kemudian ini juga ada kosong ya disini ya oke wow kalau kita melihat di sebelah sana ya sangat serem sahabat semua karena itu dahulu kala mungkin sebuah garasi ya garasi mobil yang sudah diselimuti oleh banyak sekali rumputan sampai tinggi menjulang disana coba sahabat semua kita bayangin kalau dahulu kala tinggal di tempat ini betapa sejuknya karena kita membuka pintu belakang teras langsung melihat pemandangan yang indah ya di kebun ini kemudian itu disana sudah batas ya jadi dahulu kala antar rumah dinas ini tidak ada sekat atau tembok antara rumah satu dengan yang lainnya namun langsung di belakang sana pembatasnya sahabat semua wow keren mantap sahabat semua keren mantap kita lihat teras yang ada di depan kamar dan kita bisa membayangkan coba ya kalau kita bangun tidur duduk sambil ngopi pagi disini percengkrama dengan keluarga di sore hari di depan kamar ini wah saya tidak bisa membayangkan speechless wow dan ini adalah kamar ya yang tadi kita masuk yang ada di belakang kemudian itu kamar mandinya dan disana ada kamar yang di depan sahabat semua dan inilah penampakan dari belakang ya ornamen-ornamen belanda yang masih sangat kokoh dan utuh namun kalau ternit-ternit ini mungkin sudah diganti ya pagi-pagi bangun tidur bercengkrama duduk di depan kamar ini melihat pemandangan kesana kebun yang masih indah saat itu kemungkinan seperti itu sahabat semua betapa hati selalu riang gembira ya melihat sejuknya alam yang ada di rumah belanda teksin tegal ini keren sekali sahabat semua wow sangat bagus dan fantastis sekali teras satu di depan kamar dan teras satunya lagi di depan dapur tempat untuk bercengkrama juga ya bersama keluarga dan speechless saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi bangunan kolonial yang sangat indah dan ornamen-ornamennya ini masih utuh ya dari jendela dan tembok-temboknya masih berdiri dengan kokoh dari tahun 1936 milik dari pejabat dan karyawan dari pabrik teksin tegal pabrik pemintalan benang oke sahabat semua semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu